Assalamualaikum Google Waalaikumsalam Apri Kemarin kita sudah buat share hubble drop down list Atau drop down list search yang mirip pencarian Google Tapi ternyata untuk multiple drop down listnya Masih terkendala terutama jika data banyak Dimana calculating oleh Excel menjadi lama Ada cara lain tidak untuk membuat share hubble drop down list Baiklah, disini kita punya data Daerah pada Pulau Jawa Sebanyak 11 ribu lebih Kita akan membuat share hubble drop down list pada sel C3 Maka kita gunakan rumus share Untuk fintex Yakni berada pada sel C3 Kunci dengan menekan F4 pada keyboard Within text Berada pada sel A3 Maka apabila pada sel C3 Kita buat Bani Setiap kata yang mengandung huruf Bani Akan berubah menjadi angka Sekarang kita ubah menjadi posisi row If buka kurung Logika tes Bila hasil lebih besar dari 0 Maka value if true Akan menghasilkan row itu sendiri Tetapi jika bernilai salah Atau value if false Akan menghasilkan nilai error Sebaiknya pencarian drop down list kita pindah Ke sel D3 Karena pada kolom C Akan digunakan sebagai kolom bantu Sekarang Kita urutkan hasil posisi row tadi Dari nilai terkecil ke terbesar Dengan menggunakan rumus aggregate Sama dengan aggregate Buka kurung Untuk function 6 Kita ambil small atau angka 15 Pemisah argumen Untuk option Kita ambil yang mengabaikan nilai error Yakni angka 2, 3, dan 6 Di sini kita gunakan angka 6 Pemisah argumen Array Kita ambil pada kolom B Pemisah argumen Agar nilainya berurutan Dari angka terkecil pertama Hingga terkecil kedua Terkecil ketiga dan seterusnya Maka kita gunakan rumus row pertama Terserah di sel mana saja Yang penting di row yang pertama Maka hasil urutan posisi row tadi Sudah bisa kita tambahkan dengan rumus indeks Untuk Array Kita ambil kolom A Yang merupakan nilai yang ingin ditampilkan Pemisah argumen Sehingga rumus aggregate Get akan menjadi row 6 Sedangkan untuk kolom 6 Kita abaikan saja Maka bila kita mengetik Sedikit kata pada sel D3 Maka pada kolom C Akan menampilkan daerah Yang berkaitan dengan kata pada sel D3 Dan drop down list search Sudah bisa dibuat Ambil data Data validation Pada settings Di allow Ambil list Untuk source Kita ambil dari sel C3 hingga sel C1149 Lalu pada error alert Kita hilangkan centang Pada show error alert After invalid data is entered Kemudian ok Maka drop down list autocomplete Atau drop down list search Sudah jadi Sekarang kita buat drop down list yang multiple Kita hapus dahulu drop down list yang berada pada sel D3 Ambil data Data validation Clear all Clear all Pada sel D3 Kita gunakan rumus offset Sama dengan offset buka kurung Untuk reference Berada pada sel E3 Atau row pertama pada drop down list Yang akan dibuat multiple nya Kunci dengan menekan F4 Pemisah argumen Untuk row dan kolom nya kita kosongkan dahulu Sedangkan untuk height dan width Kita isi dengan angka 1 Sekarang kita cari nilai row nya Agar nanti nilai offset Sesuai dengan row terakhir yang diisi Ada pun logikanya Sama dengan if buka kurung Logika test Kolom E tidak kosong Maka pada value if true Akan menghasilkan row itu sendiri Sedangkan value if false Akan menghasilkan nilai kosong Dikarenakan value if true Kita gunakan rumus array Maka nantinya harus menekan Ctrl Shift Enter Rumus max ini Akan mencari nilai yang terbesarnya Sehingga nantinya Akan menghasilkan row yang terakhir Logika ini silahkan pindahkan Kedalam rumus yang berada pada sel D3 Dikarenakan 1 row sudah terpakai untuk nilai reference Maka dikurangi dengan 1 Jangan lupa menekan Ctrl Shift Enter Maka nilai pada sel D3 Akan berubah sesuai dengan kata Yang berada pada area Yang akan dijadikan drop down list Sekarang kita buat drop down listnya Ambil data Data validation Pada settings Di allow ambil list Dan pada source ambil sel C3 hingga sel C1149 Lalu pada error alert Kita hilangkan centang Pada show error alert after invalid data is entered Kemudian ok Kelemahan menggunakan rumus ini Hanya bisa membaca drop down list terakhir Untuk itu Untuk mengisi drop down listnya Sebaiknya secara berurutan Dan tidak menyisakan row yang kosong Sekarang bagaimana jika dibedah sheet Misalkan kita akan membuat search label drop down list Pada sheet 2 Di sel B2 hingga sel B12 Maka rumus pada sheet 1 sel D3 Kita rubah E1 Menjadi sel B1 yang berada pada sheet 2 Kolum E menjadi kolum B yang berada pada sheet 2 Untuk row yang ini Tidak perlu kita rubah Jangan lupa menekan ctrl shift enter Bukan hanya search label drop down list Yang akan kita buat pada hari ini Tetapi digabungkan juga dengan drop down list dinamis Yang bertujuan agar angka error tidak tampil Ada pun rumusnya Sama dengan offset buka kurung Reference Yakni pada sheet 1 Pada sel C3 Jangan lupa kunci Dengan menekan F4 pada keyboard Pemisah argumen Untuk row kita buat 0 Pemisah argumen Untuk calls kita buat 0 Untuk height Kita gunakan rumus aggregate Pada function namnya Kita ambil konta atau angka 3 Pemisah argumen Untuk option Kita ambil 6 Pemisah argumen Dan array Kita ambil Pada sheet 1 Di kolom C Kunci dengan menekan F4 Tutup kurung Pemisah argumen Untuk width Kita buat 1 Tutup kurung Maka rumus ini kita copy Kita block di cell mana Akan dibuat drop down list autocompletnya Ambil data Data validation Pada settings Di allow Ambil list Untuk source Pastikan rumus yang sudah dibuat tadi Lalu pada error alert Ambil yes saja Kita hilangkan centang Pada show error alert after invalid data is entered Kemudian oke Ambil yes saja Maka search habel drop down list kita Akan menyesuaikan ukuran drop down listnya Sesuai dengan jumlah hasil pencarian Terima kasih google Akhirnya bertambah lagi pengetahuan Jangan nonton Jangan lupa like dan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh